Intro Di malam harinya, seperti biasa, Min Hui merawat putranya Dan memberitahunya bahwa dia akan dioperasi dua hari lagi oleh seorang dokter ahli terbaik Jadi dia memintanya untuk tidak takut menghadapi operasinya Cuan-cuan dengan lucu meyakinkan ibunya bahwa dia sama sekali tidak takut menghadapi operasinya Akan tetapi, Cuan-cuan memiliki satu permintaan Jika operasinya berhasil dengan baik, dia ingin hadiah seorang ayah Bukan berarti dia tidak sayang ibunya, hanya saja semua temannya mempunyai ayah Min Hui tak bisa memberi jawaban Jadi satu-satunya yang dia bisa lakukan hanya menyuruh Cuan-cuan untuk segera tidur Keesokan harinya, Shin Ji harus datang kembali ke rumah sakit Saat dia sedang duduk menunggu Hardy ke toilet Kebetulan, Cuan-cuan lewat dan memanggilnya sebagai paman cantik yang kemarin Shin Ji sangat senang bertemu dengan Cuan-cuan lagi Cuan-cuan dengan imut duduk di samping Shin Ji dan menempel manja pada Shin Ji Dan bertanya pada Shin Ji apakah Shin Ji sudah menikah Dan Cuan-cuan langsung bertanya apakah paman mau menjadi ayahku Shin Ji langsung kaget dan lucu juga mendengar pertanyaan itu Cuan-cuan juga berkata, ibunya bilang kalau ayahnya sangat tampan Dan menurutku paman sangat cocok menjadi ayahku Shin Ji langsung kasian dan mengira bahwa dia adalah anak yatim Tapi kemudian Dr. Zhao datang untuk menjemput dia Dan Cuan-cuan memanggil Dr. Zhao Ruji, Papa Zhao Dan Shin Ji tak sengaja melihat Min Hui berbicara dengan Cuan-cuan dan Dr. Zhao Mereka sangat bahagia dan seperti keluarga yang harmonis Dan son tak saja Shin Ji jadi tahu kalau Min Hui adalah ibunya Cuan-cuan Dan dia mengira kalau Dr. Zhao adalah suami Min Hui dan ayah dari Cuan-cuan Di sisi lain Shin Ji terus memikirkan kebersamaan Min Hui bersama Dr. Zhao Sampai membuatnya menjadi kesal Dan Shin Ji mengira jika Min Hui sudah menikah dan memiliki seorang anak Di hari Kamis Min Hui datang tepat waktu pukul 10 pagi Namun Shin Ji malah mengulur waktu sampai setengah jam Alhasil Min Hui pergi dari sana Sebab dia harus menemani Cuan-cuan yang akan menjalani operasi jantungnya Di rumah sakit Cuan-cuan menunggu Min Hui di depan pintu ruang operasi Saat itu Min Hui terus menyemangati putranya Agar rasa takutnya hilang Hal dibalik itu Min Hui sangat mengkhawatirkan kondisi putranya Dia sangat takut jika sampai terjadi sesuatu pada Cuan-cuan Namun Dr. Zhao mencoba menenangkannya Tak lama kemudian Zhao pun datang untuk menemani Min Hui Kemudian tak berselang lama Min Hui mendapat kabar gembira Jika operasi Cuan-cuan berjalan dengan lancar Sampai di malam hari Min Hui terus menemani putra kesayangannya itu Di perusahaan Blue Jai Min Hui masih berusaha agar bisa berbicara dengan Shin Ji Namun Shin Ji terus beralasan agar tidak terjadi Dan kepintaran Min Hui dalam bidang itin Dia membuat komputer Shin Ji mati total Akhirnya membuat Shin Ji keluar ruangan Lagi-lagi usaha Min Hui kembali gagal Sebab Shin Ji masih membahas masa lalu yang pernah terjadi antara mereka berdua Lalu Min Hui mengancam tidak akan memperbaiki komputernya Shin Ji tak peduli dan langsung pergi Tapi kayaknya Shin Ji beneran sibuk sih Tapi akhirnya Shin Ji terjebak macet di tengah jalan Dan Min Hui pun datang untuk membantunya Shin Ji sebenarnya menolak karena dia tidak mau naik sepeda motor itu Alhasil Min Hui mengantarkan Shin Ji dengan kendaraan seadanya Min Hui menyetir dengan aman Akan tetapi Shin Ji memintanya untuk dipercepat Min Hui pun menurutinya Tapi Shin Ji malah ketakutan sepanjang jalan Ternyata Shin Ji menemui anak kecil bernama Tuo Tuo Yang hari ini akan pergi ke luar negeri untuk melakukan operasi jantung Min Hui langsung terpesona pada senyum manisnya Senyum manis yang seperti dulu Ternyata Shin Ji penyayang pada anak-anak yang terutama memiliki penyakit yang sama dengan dia Dan setelah anak itu berangkat Shin Ji akhirnya luluh dan mengakui kalau proyeknya bagus Hanya saja dari sudut pandangnya Shin Ji merasa modalnya terlalu besar Dan akan butuh waktu yang lama untuk balik modal Min Hui sungguh heran dia bersedia biayai seorang anak Maka seharusnya dia juga memfasilitasi proyek kerjasama Miss dan rumah sakit Chiaren Proyek pemodalan jantung AI ini jelas lebih menarik perhatian Shin Ji Dan dengan ragu Shin Ji bertanya pada Min Hui Apakah dia benar-benar bisa mengembangkan proyek tersebut Dan Min Hui langsung menunjukkan proyek yang sebenarnya sudah hampir selesai dia kerjakan itu Karena itulah dia memohon pada Shin Ji untuk memberi proyek Miss kesempatan Untuk bersaing secara adil dengan proyek perusahaan Gaojau Dan jika proyek Miss kalah tender dari perusahaan Gaojau Min Hui berjanji tidak akan mengganggunya lagi Shin Ji akhirnya memberi kesempatan untuk menjalankan proyek tersebut Min Hui refleks tersenyum Saking senangnya senyum indah dan langsung membuat Shin Ji terpesona Dan teringat akan masa lalunya Akan tetapi Shin Ji dengan cepat dia mengendalikan dirinya lalu buru-buru pergi Keesokan harinya kedua perusahaan mendapatkan surat tender dari perusahaan Blue Jay Min Hui sebenarnya sangat khawatir takut kalau Cheng Zirang akan menggunakan cara yang licik agar bisa menang Shin Ji yang sedang meeting di rumah sakit Jiaren dengan dekan rumah sakit yang bernama Pu Hua Beliau menjelaskan pada Shin Ji tentang detail tender proyek Miss Selesai meeting dekan Pu menyarankan Shin Ji untuk diperiksa Dr. Zhao Ruji Dia adalah dokter ahli bedah jantung terbaik di rumah sakit Jiaren Shin Ji jelas cemburu mendengar nama tersebut Karena Shin Ji mengira dia adalah suaminya Min Hui Dan Shin Ji langsung menolaknya Akan tetapi Shin Ji melihat Min Hui, Cuan-Cuan, dan Dr. Zhao menghabiskan waktu bersama Shin Ji jadi semakin memanas dan sangat cemburu Alhasil dia meminta untuk dilakukan pemeriksaan dengan Dr. Zhao Ruji Pada saat pemeriksaan Shin Ji tidak bisa menahan kesalnya Dan saat Dr. Zhao menyatakan bahwa kondisi Shin Ji secara keseluruhan baik-baik saja dan stabil Shin Ji berkata bahwa dirinya merasa tidak nyaman Lalu Dr. Zhao menanyakan bagaimana yang tidak nyaman Shin Ji enggan menjawab dan dengan sinis mengatakan Dr. Zhao tidak pecus jadi dokter Dr. Zhao langsung tersinggung dengan hinaan Shin Ji dan dengan terang-terangan menyindirnya Lalu menyuruhnya cari dokter lain saja Dan saat Shin Ji akan keluar dari ruangan Dr. Zhao Dia bertemu dengan Min Hui dan Cuan-Cuan Dan Cuan-Cuan menyapa Shin Ji, papa cantik Min Hui sangat gugup saat melihat Shin Ji Cuan-Cuan sangat senang bertemu dengan Shin Ji lagi Tapi karena Shin Ji mengira kalau dia adalah anaknya Dr. Zhao Dia menjadi kesal dan langsung membentak Cuan-Cuan untuk jangan memanggilnya dengan sebutan papa Cuan-Cuan jelas kecewa apalagi Shin Ji terus-terusan mencari perkara dengan menyindir Dr. Zhao terus-terusan Cuan-Cuan jadi semakin tak menyukainya Kemudian langsung mengatakan kalau dia tak mau lagi Shin Ji menjadi ayahnya Walaupun Shin Ji cantik Shin Ji kesal lalu dia pergi Kejadian itu sampai membuat Min Hui mengejar Shin Ji dan berkata Jika dia masih membencinya jangan melukai orang-orang di sekitarnya Lalu Shin Ji malah mempertanyakan kapan Min Hui pernah merasa bersalah Sebab dia malah hidup bahagia, menikah, dan mempunyai seorang anak Min Hui seketika memahami alasan kemarahan Shin Ji Tapi alih-alih menjelaskan dan meluruskan dia malah cuma diam Dan membiarkan Shin Ji salah paham dan terus membencinya Singkat cerita Kemudian rapat perihal proyek yang akan kerjasama dengan rumah sakit Jaren sedang berlangsung Di sana terdapat pihak rumah sakit, perwakilan perusahaan Bai An, dan perwakilan perusahaan Gao Chow Prestasinya Min Hui sebenarnya tidak punya masalah Tapi Shin Ji masih dendam dan dengan sengaja mencari-cari kesalahan prestasinya Min Hui Akan tetapi Min Hui tak gentar dan mampu membalas segala serangan dan semua pertanyaan Shin Ji dengan cerdas Hingga Shin Ji tak lagi bisa mendebatkannya dan mendengus kesal Sedangkan saat perusahaan Gao Chow prestasi Shin Ji sama sekali tidak bertanya apapun Dan itu membuat Hing Si Yue, direktur penanggung jawab proyek perusahaan Gao Chow Sekaligus selingkuhan Cheng Zirang menjadi sangat percaya diri dan sangat yakin jika perusahaannya pasti akan menang tender Terima kasih telah menonton